What? Why am I alive? You are a toy. You belong to Bonnie. Perjalanan Toy Story dari masa ke masa. 1. Pertama Kali Tayang 1995 Produksi Pixar ini tayang perdana pada tahun 1995 terinspirasi dari mainan-mainan pabrik. Toy Story adalah cerita mainan yang bisa berbicara satu sama lain ketika gak ada manusia yang sedang lihat. Dimulai dari kepunyaan anak bernama Andy Davis, karakter utama kisah ini adalah Woody, sebuah boneka koboi yang loyal banget sama pemiliknya. Anak-anak yang pada tahun rilis admin juga masih masa kanak-kanak, langsung jatuh cinta sama kumpulan mainan ini. Ada Bopip, pengendala berdomba. Mr. Potato Head yang cinta banget sama istrinya. Ham, celengan babi yang jahat. Dan anjik Per bernama Slinky Dog yang tubuhnya bisa memanjang karena terbuat dari Per. Sampai akhirnya di pemilik mainan-mainan ini, Andy mendapatkan mainan baru modern bertemakan ruang angkasa bernama Buzz Lightyear yang benar-benar merasa dirinya adalah astronot. Disinilah dipimpin oleh Sheriff Woody yang setia, petualangan-petualangan ini dimulai. Dan dengan rilisnya Toy Story 4, ini berarti sudah 24 tahun cerita ini menghibur penggemarnya. Yang kedua, Toy Story adalah salah satu franchise terlaris. Hingga detik ini Toy Story adalah franchise terlaris nomor 24 di seluruh dunia dan franchise animasi terlaris nomor 4. Sejauh ini franchise-nya adalah Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, dan Toy Story 4. Pixar merilis Toy Story 2 pada 1999, Toy Story 3 pada 2010, dan Toy Story 4 pada 27 Juni 2019 dan menjadikannya sebagai film animasi terbaik dari sisi penghasilan di minggu perdananya. Yang ketiga, nominasi Best Picture Academy Awards ke-83. Ya, Toy Story 3 menambah jajaran baru sebagai film animasi yang masuk nominasi film terbaik Oscar pada 2011 setelah Beauty and the Beast pada 1992. Tapi, memang ya, so far gue ngerasa bahwa Toy Story 3 memang ceritanya keren banget sih ketika Andy sudah dewasa dan mulai meninggalkan mainan-mainannya. Well, that's quite emotional and very good. Bukankah kita semua begitu ketika sudah menjelang dewasa? Yang keempat, teknik animasi yang jauh lebih baik. Perlu bertahun-tahun lamanya bagi Pixar untuk belajar membuat bulu-bulu dimulai dari Monster Inch sampai dengan bulu-bulu halus di Mr. Incredibles 2.0. Dengan teknik ini, kita tentunya bisa melihat perbedaan yang jauh signifikan antara Toy Story 1 dan Toy Story 4. Ya iyalah ya. Sehingga muncullah karakter baru, yakni Ducky dan Bunny, boneka yang butuh bulu-bulu. Selain itu, animasi kucing di Toy Story 4 kelihatan real banget dibandingkan anjing yang ada di Toy Story yang pertama. Yang terakhir, jalan cerita yang bikin emosi naik turun. Pixar selalu bisa menyajikan cerita apik yang lengkap dari humor sampai plot twist yang bisa bikin nangis. Tapi satu hal yang bikin Pixar gak bisa, gak pernah tinggalkan adalah pentingnya pertemanan dan keluarga. Toy Story mengisahkan bahwa ratnya talinan jalinan pertemanan juga diartikan sebagai keluarga. Togetherness, happiness. Well, selain percintaan, storytelling terbaik memang biasanya berputar di antara keduanya. Sejak Toy Story pertama hingga Toy Story yang keempat, selalu diceritakan bagaimana Woody ingin selalu menjaga persaudaraan yang terjalin antar mainan satu dan lainnya tanpa merugikan pemilik baru mereka yakni Bonnie yang diwariskan dari Andy. Bonnie yang baru masuk TK ternyata gak punya teman dan Woody yang sudah punya pengalaman sejak Andy ataupun pemiliknya sebelumnya, sebelum Andy, tahu bagaimana emosi seorang anak ketika baru masuk sekolah. Sehingga ia mencoba membantu Bonnie. Bonnie akhirnya tidak sengaja membuat Forky dari sebuah garpu yang selalu dibawanya kemana-mana. Nah, disinilah pertualangan itu dimulai. Yang bikin gue bertanya-tanya adalah siapa pemilik awal Woody? Nah, pemilik awal Woody ini mungkin kita akan tahu di Toy Story berikutnya. Sekian dari Di Balik Kamera. Semoga kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe. Bye-bye! Bye! All right!